hmmm ee ck 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 yow guys, beli channel fgrbroje yo, kali ini gue bakal nge-reaction yaitu seorang boh nge yaitu artist tiktok siapa buat kalian yang kagak kenal boh nge ya, untuk sekarang dia lagi viral-viralnya bersama JJ dan kawan-kawannya yang dimana mereka terkenal dengan eehm Kayak, kamu tinggal dimana? Kenapa kamu mau sama dia? Apakah kamu mau menikah? Tidak, ya gitu loh. Akhirnya mereka viral dengan netizen Indonesia dengan suka gitu video-video gitu. Kecuali gue sih, kalo gue nonton video mereka selalu gue segip. Karena kayak, ya ini real settingan sih, karena udah keliatan banget dan gue gak pernah nyimak sampe abis. Dan sekarang mereka lagi viral-viralnya dan lagi rame-ramenya. Kayaknya pantas banget kalo gue reaction, gimana sih si bonge? Oke, sebelum buat kalian yang belum subscribe, silahkan di klik subscribe. Karena subscribe itu gratis, tidak ada berbayar sama kali, mumpung belum bayar gitu. Yo guys, untuk JJ dan bonge, gue kemarin abis nge-reaction si JJ. Buat kalian yang belum nonton si JJ, kalian bisa nonton video sebelumnya. Dan sekarang gue langsung ke bonge-nya saja. Gimana sifat bonge? Apakah sama seperti JJ? Atau beda? Atau lebih baik? Semoga lebih baik untuk si bonge. Let's go, mari kita reaction bareng-bareng. Oke, disini gue punya akun tiktoknya bonge. Nah, kalian bisa lihat nih. Untuk ID-nya, bonge cipayem gitu kan. Dengan jumlah pengikut 1. Wow! Nah, mengikuti 1. Jumlah pengikut 271 ribu. Ya, dimana itu tidak sedikit. Dan jumlah like-nya 2,7 juta. Ya, biasa sih. Harus basa-basi dulu ya. Emang nggak bisa langsung ke inti gitu buat video. Gue pengen langsung ke inti. Coba ya. Ya, menghargai yang punya akun ya teman-teman. Jadi, kita menghargai dengan menyebutkan akun dia ya. Yo, guys. Nah, ini dia akun bonge. Buat kalian yang pengen ngecek lagi video-videonya bonge. Yang pengen follow bonge, silahkan ya. Let's go. Kita mulai yang 900 dulu ya. Yo, guys. Langsung kita mulai. Oke. Bonge. Kalo gue liat-liat sekarang. Oh, bentar. Caption-nya apa, nih? Bonge joget sama kapakulana. Hmm. Ya. Itu bukan caption. Itu tulisannya. Jadi, gue liat bonge ini kayak mirip. Mirip si Wawwaw ya, guys. Tingkahnya tuh mirip si Wawwaw. Nah, ada ini sama gak sih? Tapi kok dia bisa viral ya? Ya. Mungkin tingkahnya ini ya. Let's go. Kita baca 3 komen teratas. Hmm. Jacket Legend-nya kemana ngek? Gak peduli gue. Himbel. Gak peduli. Sebelum rame. Sabar. Komen jam Sabtu malem bosku. Terus. Gue harus ngapain? Ayah Asrafa 477. Gak ada yang bener ya komen ya. Oke. Jadi, ini video yang kemarin gue reaction. Inilah video yang bikin gue tidak suka sama JJ. Let's go. Terus dia bilang, ayo foto sama Bonge. Oke. Let's go. Kita nonton ya. Ini ngamuk ya, guys. Berarti si JJ ini sedang ngamuk-ngamuk. Dimana si Bonge nge-stitch video ini. Let's go kita nonton. Eh! Let's go kita nonton! Ayo yang mau foto sama Bonge. Ngomong aja. Ngomong. Gak usah malu. Seribu orang juga. Bonge ladenin. Sampai Bonge cape juga. Bonge ladenin. Yang penting Bonge sayang kalian semua. Lopiu bongi. Yang suka aja dia gak nge-ji-ji-in ya. Gak nge-jeje. Gak nge-jeje-in ya. ya nggak ngejejein lah ya intinya dia rendah hati ya bagus lah karena viral itu tidak selama-lamanya ya guys jadi harus gitu kan kita baca komen-komen kalian komentarnya banyak banget makasih ya bohongnya nggak bisa dibalesin semuanya tidak sombong inget guys buat bohongnya itu tidak sombong komen-komen aja dibales apalagi perasaan perasaannya dihanati dia sama kurma kurma kan buah let's go menurut bohongnya gimana jeje teriak diajak foto oke menurut bohongnya tak pendapat lah ya sekilas mirip istanka oke istanka buat kalian yang tidak tahu istanka ini adalah potret istanka buat teman-teman yang tidak tahu dengan istanka nah ini kan beda oh sekilas guys jeje dengan istanka itu mirip gak sih ini foto-fotonya nih beda ya gak tahu gelap guys let's go nah gini wey stephen 70 ini adalah 150 orang V1 wedeh let's go kita next menurut bohongnya gimana jeje teriak-teriak aduh gak usah diambil pusing mungkin sih jeje capek atau lola makanya kita gak usah salah paham mending kita pengen aja semangatin jeje gimana caranya kalau misalkan bohongnya jadi posisi jeje menurut bohongnya gimana jeje teriak-teriak aduh gak usah diambil pusing mungkin sih jeje capek atau lola makanya kita gak usah salah paham mending kita pengen aja semangatin jeje gimana caranya kalau misalkan bohongnya jadi posisi jeje menurut bohongnya selalu mau diajak foto mau ribu-ribu orang juga bohongnya selalu setai diajak foto selalu maaf kan bohongnya suka foto bohongnya juga selalu ingat kata mama gak boleh sombong selalu rendah hati kita sama-sama manusia tidak usah sering sombong soalnya bohongnya terkenal karena kalian kalau gak ada kalian bohongnya juga gak bisa jadi yang nampak yeee menurut bohongnya gimana jeje teriak-teriak aku padamu bohongnya gitu dong tidak sombong cuma lo gak apa sih endingnya itu menegangkan terus loh bos endingnya gue kayak mau diumakan aduh BL-nya manis 1 lagi ya ini sangat berbahaya ya guys kalau BL-nya 1 anjay anak kedokterannya gini enggak 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 gue ngebahas ini gue agak sedikit tau ya jadi agak berbahaya kalau BL-nya 1 kayak gini kenapa karena kita kalau mau ngomong tujuan kita pakai BL adalah merapiskan gigi ketika kita lagi mau ngomong ya pasti gigi kita berkontak dengan gigi bawahnya anjay gue jadi kayak ngasih inspirasi anjir nah sehat next nah gue usah dilanjutin lah ya nanti kalian bisa cari aja di google itu sangat berbahaya buat si bonge terus si petau dia nonton ini kan penting banget tuh sebelum giginya berantakan aku kemarin ketemu bonge baik banget aku pada mau bonge padahal enggak ada sama sekali pengunjung yang desak-desakan pas lewat orang itu bodyguardnya sendiri nempel-nempel seolah-olah didorong iya heboh sendiri tuh guys ingat dibongkar sama si bonge yang dimana bonge adalah kawan dekatnya ya si jeje ya itulah dan jeje juga sih marah-marah eh tapi bisa juga itu capek atau acting lah acting-acting lah biar naik-naik lagi bisa jadi oke gue dukung bonge ah bedoh lah gue gak mau ngedukung bonge geli gue next bonge 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 oh iya tapinya jatuh nge oh iya tadi sore saya lagi nyetel sikok bagi dua 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 tidak naik juga tekan sama-sama sikok bagi dua sikok bagi dua tidak naik juga tekan kau-kau ini ini ya kalau dulu dia belum terkenal mungkin dia sampai sekarang masih ngelem guys itu wajah-wajah orang yang suka ngelem ya guys tapi gak apa-apa walaupun dia suka ngelem sekarang udah punya duit dan punya mobil puh cewek mana yang gak mau ya lagi dengerin satu bagi dua satu bagi dua satu bagi dua satu bagi dua ya dua bonge komen komen ini ya komen bonge emang bener dapat uang 500 juta dari kabaim tidak perlu berdasis yang penting gak mengenal gengsi emang si bonge dapat 500 juta ya kira banget sih 500 juta itu gak dikit loh bonge waktu itu aku ketemu kamu tapi malu-malu gitu mengajak foto terus bonge bales nih jangan malu tau meleleh gue guys meleleh mencair next emang bener dapat uang 500 juta dari kabaim muset enggak terus sebenarnya bonge gak dikasih speser pun juga bonge gak menerima duit dari kabaim itu cuman buat fashion week doang acaranya speser pun bonge gak dapet jadi beat itu buat pemenang acara fashion week guys bukan buat bonge jadinya jangan salah paham dulu ya buset misalkan bonge dapat uang 500 juta mah bonge udah berin mobil ya emang bener mau kayak si fakwa udah ini iya tapi gak apa-apa sih gue walaupun ini hanya ngedek-nedek sedikit ya guys itu karena gerget aja sih kenapa harus dia pake ekspresi kayak gitu kan gue bukannya apa sih gue tuh cowok gue kayak geli ya anjir oke jadi bonge yang gak dapet 500 juta dia hanya bantu mempromosikan ya bahwasannya ada lomba fashion week kalau lo menang lo dapet 500 juta wah mobil sih di tangan bonge baik banget ya baik bonge love you bonge love you anjir terus bonge dapet apa dari kabah semangka lo denger gak siapa yang dibilang bonge hanya bantu promosi promosi aduh udah mungkin ini aja ya udah lah udah selesai guys menurut gue sih untuk si bonge ini dia orangnya beda banget sama JJ apa yang gue pikirin ternyata dia berbeda dia bahkan lebih baik dia paham kalau viral tuh hanya sesaat tidak hanya kalian bisa lihat kayak katak bizar ya hanya bertahan beberapa bulan kan terus hilang namanya ya itulah bahkan dia udah gabung sama AH tapi ya namanya tetep gak naik terus kayak Dimas Ahmad ya dulu yang Raffi Ahmad itu hanya tahan beberapa bulan juga terus hilang namanya bahkan nanti kita lihat si JJ apakah namanya bakal hilang atau terus bertahan di dunia viral kayak gini karena viral itu ada wasanya ya karena tiap-tiap bulan itu viral tuh pasti ada yang baru yang bisa ngalahin mereka banyak sih yang viral-viral telah hilang namanya kayak Tegar dan lain-lain dan kawan-kawannya mungkin videonya cukup sampai sini aja gue pengen tau pendapat kalian tentang Bonge dan JJ ya kalian lebih suka mana sih kalau gue timnya si Bonge sih walaupun ya gue kayak nonton kayak mau dimakan anjir itu gue nonton di laptop jadi rasanya kayak itu gede banget tuh mulut oke mungkin videonya cukup sampai sini aja guys thank you buat kalian yang udah nonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe sampai ketemu di next video aku gue harus nge-reaksin apa lagi kalian bisa tag di tiktok gue atau di kamera shot mungkin videonya cukup sampai sini aja thank you yang bener-bener nonton sampai jumpa di next video and see you get back bye bye Sub indo by broth3rmax